Halo semuat modif, jumpa lagi dengan Alung di channel Youtubenya Berkat Raja, inspirasi modifikasi. Kali ini kita kedatangan customer Camry XP40 warna silver, dimana sebelumnya sang pemilik adalah Kak Jennifer yang datang dari Cipete. Sebelumnya sudah dilan, sudah nego-nego, kemudian minta bisa nggak hari itu selesai. Saya hanya bilang kita ambil dari contoh kode warna, kode warna yang kita pakai untuk kita aplikasikan kepada chat. Nah yang biasanya mobil-mobil dengan usia sudah di atas 5 tahun, kadang kalah mobilnya sudah di repen, itu yang kami khawatirkan. Kemudian kami infokan itu terlebih dahulu agar tidak miss, takutnya belang agak jauh. Nah kemudian nggak masalah deh, minta di chat, terus Kak Jennifer datang di hari Selasa untuk pasang. Nah waktu setelah datang, kami proses dengan cepat agar selesai hari itu juga. Jadi kami seperti biasa sudah siapkan sebelumnya, bumper sudah kami chat, sudah kami setting, sudah kami pasangkan grillnya. Kemudian waktu datang yang mobil barunya, kami langsung copot bumper lamanya. Ada bagian fog lamp yang kami harus copot dan pindahkan ke bumper baru. Kami copotkan itu terlebih dahulu dan kami pasangkan ke bumper barunya. Setelah kami pastikan semuanya copot dan pasang, kita pasangkan bumper barunya. Dan kami setting, 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 tidak membutuhkan waktu lama dan akhirnya jadi. Dan waktu Kak Jennifer ngobrol-ngobrol juga, minta sekalian bagaimana kalau headlampnya di upgrade juga. Mulai dari penyinaran, dikasih DRL. No problem, kami layani hanya saja jadi akan memakan waktu. No problem. Oke, kita langsung kerjakan. Kita minta bantu dari sang ahlinya yang biasa kerjasama dengan kami yaitu Indra dari Lumen Light. Bro Indra dari Lumen Light, kita minta langsung kerjakan untuk cepat dan minta kita tunggu. Kita kerjakan, kemudian diganti, penyinarannya diganti, HID-nya diganti, kemudian bilet atau misalkan lampu jauhnya itu pakai LED, itu diganti juga. DRL diganti juga. Nah, akhirnya dipasangkan. Dan alhasil semuanya beres. Setelah beres, Kak Jennifer juga minta untuk cover radiator ditambahkan. Oke, ditambahkan cover radiator. Jadi, waktu buka kap mesin, cover radiator sudah terpasang sehingga tampilan mesin pun tampak rapi. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata Kak Jennifer ini pakai mobil ini dari baru. Dari baru. Jadi, kalau misalkan kita cat warna baru dengan warna lamanya ini, karena belum pernah disiram, warnanya itu selisihnya sedikit sekali. Hampir tidak kelihatan belang. Jadi, tampillah dengan sempurna Camry XB40 tahun 2011 yang kita upgrade ke model Lexus. Dan ini hasil ya, Sobat Mondi. Sudah lihat kan? Keren. Pasti keren dan tentunya tampil lebih mudah lagi. Mulai dari headlamp, bumper kita gantikan, tentu jadi tampil berbeda. Kelihatan dari depan nih. Sporty sudah pasti. Elegan sudah pasti. Mewah juga sudah pasti. Soh, punya mobil lama? Seperti yang kami bilang, jangan dijual tapi di upgrade saja. Kalian yang pengen juga atau mau tanya-tanya, feel free. Bisa tanyakan dengan kami di Berkat Raja. Kami terletak di AXE Blok Vidi No. 18 Sumarekon, Bekasi. Tidak jauh dari pintu toh Bekasi Barat. Oke, kalau mau nanya nomor telepon, silahkan lihat di slide setelah video ini. Oke, cukup sekian review kita untuk Camry XB40 yang kita upgrade kembali ke model Lexus. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax